Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Semoga padamu Allah melimpahkan keselamatan, rahmat, serta keberkahannya. Amin Bagi sebagian masyarakat, pastinya pernah mengalami salah satu kukunya memiliki garis putih atau bintik putih atau juga seperti menyerupai bulan sabit. Dan bagi masyarakat di Indonesia, hal tersebut sering dikait-kaitkan dengan berbagai mitos. Misalnya seperti ketika tanda putih itu muncul di kuku pada bagian tangan kanan, maka itu diartikan bahwa ada seseorang yang suka ataupun rindu. Sedangkan jika tanda putih itu muncul di bagian kuku tangan kiri, maka itu menandakan ada seseorang yang sedang membenci kita. Lalu bagaimanakah jika hal itu dimaknai berdasarkan tafsir dari Kitab Primbon Jawa? Apakah maknanya akan sama atau malah sebaliknya? Nah, untuk lebih jelasnya mari simak video ini sampai selesai. Menurut Primbon Jawa, apabila tanda putih di kuku itu muncul pada jari tengah dan berbentuk bulan sabit, maka hal itu menjadi pertanda, bahwa akan adanya sebuah keberuntungan bagi orang tersebut. Kemudian, jika tanda putih itu muncul di jari telunjuk, maka menurut Primbon Jawa, hal itu bisa menjadi suatu pertanda yang baik. Karena pasalnya, orang itu akan menerima sebuah kabar yang baik dan juga mengembirakan. Terus selanjutnya, jika tanda putih di kuku itu muncul pada jari manis, maka menurut Primbon Jawa, hal itu juga bisa menjadi sebuah pertanda yang baik. Karena pasalnya, orang itu akan mendapatkan sebuah kehidupan yang lebih baik, dan status atau derajatnya akan meningkat. Kemudian, jika tanda putih di kuku itu muncul pada jari kelingking, maka menurut Primbon Jawa, hal itu juga memiliki suatu pertanda baik, yakni yang berhubungan dengan sebuah keberuntungan. Terus selanjutnya, apabila tanda putih di kuku itu muncul pada ibu jari atau jempol, maka menurut Primbon Jawa, hal itu dapat menandakan suatu keberuntungan, bahwa apa yang selama ini dicita-citakan oleh orang itu, maka akan segera terwujud. Nah, kemudian, jika di salah satu kuku kita tiba-tiba muncul tanda putih yang menyerupai bulan sabit dan hampir setengah kuku, maka menurut Primbon Jawa, hal itu memiliki suatu pertanda yang kurang baik atau buruk. Nah, itulah penjelasan mengenai makna tanda putih di kuku, berdasarkan dari mitos dan juga Primbon Jawa. Lalu, bagaimanakah pandangan dari sisi medis perihal tanda putih yang ada di kuku tersebut? Jika dilihat dari sisi medis, tanda putih di kuku ini biasanya disebut dengan leukonikia, dan istilah ini merujuk pada suatu kondisi kuku yang tiba-tiba muncul bercak putih atau bintik putih atau juga membentuk garis lurus putih pada kuku tersebut. Dan berikut ini adalah penyebab yang membuat kuku kita tiba-tiba muncul sebuah tanda putih tersebut. Yang pertama, salah satu penyebab kuku itu tiba-tiba mengalami timbul tanda putih atau bercak putih, hal itu terjadi karena kuku itu mengalami alergi. Dan alergi ini dapat terjadi karena beberapa faktor. Di antaranya karena efek samping oleh obat-obatan, karena bahan kimia yang disebabkan seringnya penggunaan kutek, dan lain sebagainya. Terus yang kedua, salah satu penyebab timbulnya tanda putih di kuku tersebut juga bisa dikarenakan adanya sebuah jamur. Yang pastinya, jamur itu tidak akan terlihat oleh mata kita. Dan jamur itulah yang kemudian akan menyebabkan timbulnya bintik dan bercak pada kuku tersebut. Terus yang ketiga, salah satu penyebab timbulnya bercak putih atau garis putih di kuku, yakni karena terjadinya trauma pada kuku tersebut. Misalnya karena sebuah benturan, pernah terjepit oleh sesuatu, pernah terkena tindihan suatu benda, dan lain sebagainya. Dan biasanya, jika bercak putih di kuku itu karena faktor trauma, maka tidak akan bertahan lama dan akan hilang dengan sendirinya. Dan yang keempat, salah satu penyebab timbulnya bercak putih pada bagian kuku, biasanya hal itu terjadi ketika tubuh mengalami kekurangan zat mineral, seperti kalsium, selenium, kromium, magnesium, zat besi, zinc, protein, dan lain sebagainya. Nah, itulah sedikit penjelasan mengenai arti atau makna timbulnya bercak putih di kuku, berdasarkan dari mitos masyarakat, primbon Jawa, dan juga dari sisi medis. Baiklah sahabat, semoga video ini menghibur dan bermanfaat bagi kita semua. Jangan lupa subscribe channel ini, dan nyalakan tombol loncengnya, agar kalian tidak ketinggalan dengan video-video terbaru, dan juga video-video bermanfaat lainnya.